Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena mengunggah mim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengenakan pakaian adat suku Dhani, Papua. Ruhut Sitompul dituduh telah melecehkan dan dianggap rasis hingga menimbulkan kebencian antara suku ras dan golongan karena postingannya tersebut. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengungkapkan Polda Metro Jaya saat ini sedang mendalami pelaporan terhadap politisi Ruhut Sitompul tersebut. Zulpan memastikan Ruhut dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait unggahan mim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengenakan pakaian adat suku Dhani, Papua yang diunggah oleh Ruhut Sitompul di akun Twitternya. Zulpan menjelaskan alasan pelapor mempolisikan Ruhut Sitompul karena merasa tersinggung dengan unggahan tersebut. Postingan mim Anies Baswedan mengenakan pakaian adat suku Dhani di akun Twitter Ruhut itu dinilai rasialis. Disinggung soal pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait laporan terhadap Ruhut, Zulpan menyebut hal itu juga akan dilakukan segera. Laporan terhadap Ruhut Sitompul tersebut dibuat oleh Panglima Komandan Patriot Revolusi atau Kopatret Petrodes Mega MS Keliduan ke Polda Metro Jaya pada Rabu 11 Mei 2022. Unggahan Ruhut terkait mim Anies Baswedan dianggap menghina suku Dhani, Papua, serta melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik atau ITE. Menanggapi laporan tersebut, Ruhut Sitompul mengatakan dirinya siap menghadapi laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ruhut Sitompul mengatakan pihaknya tidak akan sibuk mencari penasihat hukum dalam menghadapi pelaporan tersebut dan akan menghadapinya sendiri. Ruhut pun membandingkan sebelumnya banyak sekali mim soal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di media sosial. Namun sebagai pendukung, Ruhut tidak mempermasalahkannya. Ruhut pun menyinggung Anies Baswedan yang seakan-akan layaknya seorang pengusaha, padahal saat ini hanya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.